Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sobat Pembelajar Sobat Pembelajar sekalian Kali ini kita akan membahas tentang Model kompetensi guru dalam pengembangan profesi Model kompetensi guru ini Itu masih banyak yang belum mengetahui Karena mungkin sosialisasinya yang kurang gencar Padahal ini penting Penting nanti untuk siapa? Untuk yang akan melaksanakan PPG Atau pendidikan profesi guru Kemudian untuk PGP Pendidikan guru penggerak Kemudian OKKJ Uji kompetensi kenaikan jabatan Dan untuk juga kepala sekolah dan pengawas Jadi Model kompetensi guru yang baru ini Ini untuk keempat hal ini Jadi kalau Anda sebagai guru Kemudian terlibat dalam 4 hal ini Maka sebaiknya Anda mengetahui model kompetensi guru dalam pengembangan profesi guru Misalkan nomor 4 ini ya Nomor 3 Uji kompetensi uji kompetensi kenaikan jabatan Seperti kita tahu bahwa sekarang untuk kenaikan jenjang jabatan Itu harus melalui uji kompetensi Kenaikan jabatan misalkan dari guru Pertama ke guru muda Atau guru muda ke guru matia Itu namanya Kenaikan jabatan Misalkan dari 4A Ke 4B Itu masih sama-sama guru matia Itu tidak naik jabatan Dari 3A ke 3B Itu sama-sama guru pertama Tidak naik jabatan Nah ketika Dari 3B ke 3C Misalkan itu sudah berubah jabatannya Dari guru pertama menjadi guru muda Maka harus mengikuti namanya UKKJ Uji kompetensi kenaikan jabatan Maka ini penting untuk saudara ketahui Kalau memang nanti Anda mau naik jabatan Oke sekarang kita Model kompetensi guru tadi itu Ini tertuang dalam peraturan direktur jenderal guru dan tenaga keberidikan Nomor 6565 garis miring B garis miring GT garis miring 2020 Tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi Mungkin kita masih ingat ya Empat kompetensi guru Ini berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2005 Tentang guru dan dosen Yaitu guru harus memiliki empat kompetensi Yaitu profesional, pedagogi, keperibadian, dan sosial Dan ini undang-undang nomor 14 tentang guru dan dosen Ini masih berlaku Maka empat kompetensi ini masih berlaku Namun ada pergeseran Ada pergeseran dari keempat kompetensi ini Kemudian disamping itu ada juga kompetensi kepala sekolah Nah kepala sekolah itu disamping memiliki empat kompetensi ini Ditambah lagi satu kompetensi lagi Yaitu kompetensi manajerial Nah nanti ini kompetensi guru dan kompetensi kepala sekolah Itu akan bergeser mengikuti paradigma yang baru Oke kita lihat pasal 5 dulu ya pasal 5 Model kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Nanti pasal 4 saya jelaskan di belakang ya Jadi ada dua macam nanti Model kompetensi guru dan model kompetensi kepemimpinan kepala kepimpinan sekolah Nah model kompetensi guru ini nanti akan agak sedikit berubah Mengikuti paradigma merdeka belajar Kemudian model kompetensi kepemimpinan sekolah Ini nanti untuk pengawas sama kepala sekolah Ini juga mengalami pergeseran Sesuai dengan paradigma merdeka belajar Jadi ada dua Model kompetensi guru dan model kompetensi kepemimpinan kepala sekolah Nah model kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Ruf A meliputi Nah pengetahuan profesional Praktek pembelajaran profesional dan pengembangan profesi Jadi ada tiga ya Pengetahuan profesional, praktek pembelajaran profesional dan pengembangan profesi Nah sepertinya yang pertama tadi yang berdasarkan undang-undang guru dan dosa itu ada empat komponen Saya sebut saja kepotensi empat komponen Model kepotensi empat komponen yang ini adalah model kepotensi guru tiga komponen Ya seakan-akan berbeda Ya nanti memang ada perbedaannya Tetapi ada persamaannya Nanti kita telah Mana persamaannya, mana perbedaannya Nah yang untuk kepemimpinan ini ada Ada empat yaitu Pengembangan diri dan orang lain Kepemimpinan pembelajaran Kepemimpinan manajemen sekolah Dan kepemimpinan pengembangan sekolah Nah ini untuk kepala sekolah dan pengawas Nah sekarang kita telah ah lagi Yang pertama tadi model kompetensi Sebagai mana dimaksud dalam pasal tiga digunakan untuk Nah ini Pengembangan materi dan penilaian pada program pendidikan profesi Yang kedua Perhatikan untuk ini Kenaikan jabatan Kenaikan jenjang jabatan guru Yang A ini adalah untuk PPG Yaitu pendidikan profesi guru Jadi Kalau dulu pendidikan profesi guru itu Mengacu pada model kompetensi guru yang empat tadi itu Mulai dari profesional Kemudian pedagogik, sosial, dan kepribadian Nah sekarang nanti memakai tiga model kompetensi Atau kompetensi tiga komponen Yang kedua untuk Pengembangan instrumen kompetensi teknis Untuk kenaikan jenjang jabatan guru Tadi di awal saya jelaskan bahwa Setiap guru naik jabatan Dari guru utama ke guru muda, muda ke guru matia, matia ke guru utama Itu harus mengikuti ujian Namanya ujian Kenaikan jenjang Uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan Yang ketiga Pengembangan materi pada Penelan pada program pendidikan guru penggerak Jadi guru penggerak itu materinya Itu adalah model kompetensi Yang diatur dalam Prederjen 6565 ini Ya Yang pertama tadi adalah Model kompetensi guru Dan model Kepetensi kepemimpinan Yang terakhir Ini pengembangan materi dan lain Pada pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah Dan pengawas sekolah Ya Jadi ada empat Peruntukan Ya Kenapa model kompetensi Ini dikembangkan Menggeser dari Model kompetensi yang lama Oke sekarang kita telah Model kompetensi guru yang tadi ada tiga ya Ini satu Dua Nanti yang tiga disini ya Oke kita telah Nomor satu Nah nomor satu ini Pengetahuan profesional dan Nah yang nomor satu ini adalah Pengetahuan profesional Yang nomor dua Pembelajaran profesional Yang ketiga ini adalah Pengembangan profesi Nah Kalau kita lihat Pengetahuan profesional ini itu selaras dengan Dengan kompetensi profesional yang berdasarkan undang-undang guru dan dosen Yang empat komponen itu ya Kemudian yang Yang kedua Praktek pembelajaran profesional ini selaras dengan kompetensi pedagogi Yang berdasarkan undang-undang guru dan dosen Nah yang ketiga sekarang Dimanakah letak kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian Ternyata sekarang masuk di kompetensi yang ketiga Yaitu Pengembangan profesi Dengan Ini yang B Menunjukkan kematangan spiritual Moral dan emosi untuk berlaku sesuai dengan kode etik guru Ini Ini selaras dengan kompetensi kepribadian Nah dimana kompetensi sosial Ternyata masuk di sini Berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi profesi untuk mengembangkan karir Ini sejatinya adalah kompetensi sosial yang E Kemudian yang yang B Ini adalah kompetensi kepribadian Dengan demikian walaupun Nama istilahnya berubah Yang semula itu adalah empat komponen Empat komponen ini adalah profesional Pedagogi, sosial, dan kepribadian Berubah menjadi tiga Yaitu Yang pertama itu adalah pengetahuan profesional Yang kedua pembelajaran profesional Yang ketiga adalah pengembangan profesi Ada tiga sekarang Tetapi sebenarnya itu Tidak bertentangan Karena ini masih juga mengandung Kompetensi profesional Kemudian pedagogi Sosial, dan kepribadian Namun Indikator-indikatornya Atau rinciannya Subkompetensinya Ini yang mengalami pergeseran Tidak sama dengan empat kompetensi Berdasarkan undang-undang guru dan dosjen Jadi sebenarnya sama Cuma memang ada pergeseran-pergeseran Ada pergeseran-pergeseran Pergeseran itu tentu disesuaikan dengan Nuansa merdeka belajar Contoh ini Ini yang nomor satu ya Misalkan Yang C Menetapkan tujuan belajar Nah ini Kalau di dalam guruk merdeka kan kita Harus mampu membuat Alur dan tujuan pembelajaran Jadi disesuaikan dengan Gurukulum merdeka Nah sekarang Yang dua Mengembangkan lingkuan kelas yang Memfasilisasi murid belajar Secara aman dan nyaman Ini juga Disesuaikan dengan Nuansa merdeka belajar Perhatikan yang ini Melakukan asesmen Memberi umpan balik Dan menyampaikan laporan belajar Nah Ini Sekarang kan Jamannya umpan balik Sama refleksi Nah ini juga Nuansanya adalah Apa namanya Merdeka belajar Nah selanjutnya Kita lihat Model kepetesi Kepemimpinan sekolah Nah ini Ada empat ya Yang pertama Ini adalah Pengembangan diri Dan orang lain Dengan kompetensi Sebagai berikut Nah A menunjukkan Praktek pengembangan diri Berdasarkan Kesadaran dan Kemauan pribadi B mengembangkan Kepemimpinan sekolah Untuk meningkatkan Kualitas pembelajaran Dan selanjutnya Nah Ini Saudara-saudara Bapak sekalian Ada empat Empat ini Disesuaikan Dengan Materi Guru penggerak Jadi kalau Bapak Ibu Sebagai peserta guru penggerak Itu materinya Itu salah satunya adalah ini Mengembangan diri Dan orang lain Yang nomor dua Kepemimpinan Pembelajaran Ya Yang guru penggerak Pasti tahu bahwa Guru penggerak itu mencetak Atau menghasilkan Guru yang mampu Melakukan kepemimpinan Pembelajaran Perhatikan Yang A Memimpin upaya Pengembangan lingkuan Belajar yang berpusat Pada Murid Yang B Memimpin perencanaan Dan pelaksanaan Proses pelajar yang berpusat Pada Murid Jadi sekarang itu Semua harus berpusat Pada murid Atau berpihak Pada Murid Pak Iwan Sahril Pernah bilang Apapun yang kita lakukan Yang pertama untuk murid Yang kedua untuk murid Yang ketiga itu untuk Murid Nah ini Yang nomor dua Yang nomor tiga Kepemimpinan Manajemen sekolah Manajemen sekolah Kemudian yang keempat Kepemimpinan Pengembangan Sekolah Jadi empat Kepetensi ini Ini Merupakan materi Yang diajarkan Di Pendidikan Guru Penggerak Jadi Kesimpulannya Bahwa Model kepetensi ini Yang ada dua Model kepetensi guru Dan model kepetensi Kepemimpinan sekolah Ini disesuaikan Dengan era Merdeka Belajar Sehingga Bergeser Dari Kepetensi-kepetensi Yang Diremuskan Pada undang-undang Guru Dan dosen Oke Sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Saya kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh